Pemerintah desa di Kabupaten Klaten menggelar kontes tanaman bonsai di lapangan desa Tirto Marto. Kegiatan dikelar dalam perangkaian Sumara Kemerdekaan serta peringatan hari jadi Kabupaten Klaten ke-218. Pameran dan kontes bonsai lokal serta UMKM ini diselenggarakan di lapangan desa Tirto Marto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kegiatan dibuka Bupati Klaten Sri Mulyani digelar dalam perangkaian Semara Kemerdekaan Indonesia serta hari jadi Kabupaten Klaten ke-218. Pameran dan kontes bonsai berstandar nasional ini diikuti 473 peserta dari sejumlah kota di Soloraya, Yogyakarta, Semarang hingga Bekasi. Tanaman bonsai yang dipamerkan mulai jenis sancang, cudan, serut dan mikro yang harganya mencapai Rp350 juta atau setara meroda empat. Biar kita bisa memasyarakatkan, mempromosikan UMKM kita, kita sandingkan dengan pameran bonsai sehingga yang hadir untuk ke wilayah kita dari luar kota sangat banyak. Ini diikuti berapa peserta ini? Peserta pameran bonsai ini dari target kita Rp350 tercapai melebih sehingga kemarin terakhir kita Rp473. Peserta dari mana saja? Soloraya, Pres, Jogja yang luar kota karena jaringan dari Medsos ternyata ikut memamerkan barangnya itu dari Bekasi, Semarang dan juga beberapa kota besar lain. Bupati Klaten Sri Mulyani berharap pameran dan kontes bonsai ini mampu membangkitkan perekonomian warga pasca pandemi COVID-19. Selain itu, rangkaian kegiatan ini mampu mempromosikan produk dan hasil karya UMKM di Kabupaten Klaten secara luas hingga tingkat nasional. Bapak dan Ibu, semuanya rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten sekaligus RRI yang ke-77 sangat luar biasa. Sangat antusias, sangat beraneka ragam kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa. Alhamdulillah patut kita simpuri selama 2 tahun lebih kita tentunya dikumpung dengan keterbatasan-keterbatasan karena adanya pandemi COVID-19. Dengan event ini, UMKM di Kabupaten Klaten semakin mendunia, semakin dicintai warga masyarakat Klaten, dan tentunya digemari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam ageda tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan sejumlah lomba serta hiburan dari artis lokal termasuk Arda Tatu. Dari Klaten, saya Full FND, iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!